Yamaha Vega terbaru resmi dirilis. Kayaknya makin dicintai warga Konoha nih guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, kembali lagi di channel yang membahas informasi dunia otomotif, baik nasional maupun internasional. Automotive Star Motor bebek memang kini tak sepopuler motor jenis Matic atau Skutik. Begitu keberadaannya masih bisa diandalkan, terutama jika untuk kerja keras. Siapa yang meragukan bandalnya motor bebek? Makanya pabrikan Yamaha pun masih setia menjual motor jenis bebek. Salah satunya adalah Yamaha Vega atau Kripton. Bahkan pabrikan Garaputala ini baru saja memberikan penyegaran buat Yamaha Vega. Buat kalian pecinta motor bebek super irit, tonton videonya sampai habis ya. Yamaha Indonesia Motor Manufacturing YMM atau YMM resmi menjual motor bebek irit terbarunya, yakni Yamaha Vega Force 2024. Sayangnya, pembaharuan hanya sekedar warna saja, jadi nggak ada perubahan model dan spesifikasinya guys. Tapi, setidaknya ada dua pilihan warna baru yang disediakan sekarang, yakni Black Yellow dan Black Red. keduanya sebetulnya punya warna dasar hitam metalik di sekujur bodinya. Hanya saja permainan stripping yang membuat tampilan keduanya jadi lain. Sejarah desain stripping pun keduanya identik, hanya ada beda pada warnanya saja. Desain stripping ini sebenarnya terlihat simpel sih, tak terlalu banyak mengumbar garis-garis tajam, tapi lebih mengalir. Seperti yang kita bilang, selain warna, mesin dan fitur yang ada di Vega Force ini masih sama dengan versi sebelumnya. Motor bebek Yamaha terbaru ini masih setia pakai mesin SOHC 144 cc berpendingin udara dengan tenaga sebesar 8,6 HP dan torsi 9,53 Nm. Ya, standar mesin motor-motor entry level lah ya. Yang penting kan konsumsi BBM-nya irit. Konsumsi BBM Yamaha Vega Force ini pernah dites dengan pengetesan full-to-full oleh tester 57 kg sebanyak 3 kali dan diambil rata-rata. Hasilnya 55,6 km per liter. Jadi, sekali isi full tank bisa buat menempuh jarak 222,4 km. Oke banget kan? Nah, soal harga, Yamaha Vega Forster baru kini dibanderol 17.915.000 rupiah on darut Jakarta. Cukup murah untuk motor bebek yang kuat dan irit. Dengan warna terbaru membuat tampilan motor ini semakin sporty dan modern. Ikut menambah kepercayaan diri biker saat berkendara di berbagai kondisi jalanan. Walaupun kami harapkan ada perubahan desain dan mesin, tapi semoga warna baru Vega Force ini menambah pilihan bagi para penggemar motor bebek di Konoha. Kalau menurut kalian gimana guys? Apa layak motor ini mendapat pembaharuan desain dan spesifikasi? Share pendapat kalian di kolom komentar ya! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa di video terbaru berikutnya! Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh! Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!